Sekarang gue bacak vlognya Rafa Assalamualaikum semuanya Hari ini aku Rafa Rianti pengen nyobain ramen terenak yang ada di Jaksel Literally aku tuh suka banget sama yang namanya ramen ya gak sih Karena kan aku kan kayak udah ada uang gitu Dulu tuh aku gak ramen nih ayam Jadi kita hari ini mau ke ramen yang paling enak Yang ada di Jaksel dan ini tuh kayak sering banget dimakan sama kayak Dan aku lagi minjem videografernya Atta Gue jadi supir hari ini Iya jadi supir gue Makasih ya Atta udah jalan-jalan keluar negeri Jadi videografermu nganggur Dan kita mau makan konten makan lagi Makan lagi karena makan itu adalah kebutuhan kita semua Nah bener kita sebenernya ini bingung gitu mau konten makan dimana gitu Karena aku pengen jajan murah gitu Tapi dia kayak gak mau gitu Jadi akan sih jajan murah Gak bilang Gak enak aja gitu kalau kita jajan di pinggiran gitu Karena ya gimana ya dia tuh bikin kontennya kok tuh konten-konten mobil mewah Ya masa sama gue nyobain cilor pinggir SD kan gak mungkin Malu gitu malu Kalo sama gue Kalo kamera ditutup kita udah sampe nih Coba coba ya Wah bedun Tolong tolong Tapi bener kan pas dibu gue udah sampe kan Iya udah sampe sih ku Cepet banget sih Tapi ya Allah sumpah ya Ini tuh gara-gara lagi sih Cepet-cepet banget kesininya Ini tuh ramen sih Lu gimana sih pernah makan ramen gak? Indomie pernah? Ya indomie makanan sehari-hari Nah ramen ini tuh kayak mie ayam cuman agak mewah gitu Mie ayam tapi mewah Oke Dan ada dimsal Ini mau ditaruh dimana lagi ya Nah ini pesanan dua Ini dimsal Ini tuh ada bakpao Ada dim Propam Ini miramennya Ini ada apa sih Angpao ya Eh amp Ambopot Ambopot Banyak Pake bawang goreng dulu biar enak Bawang goreng tuh bentuknya kayak gini ya �em Sini tuh bawang merah Tapi digoreng Jadi bawang goreng Iya jadi bawang goreng namanya Nah ini Nah ini Karena aku suka bawang goreng Jadi aku banyak yang Lu juga harus pake bawang goreng karena bawang goreng ini selain bawang dia juga goreng mau pake bawang putih gak? boleh boleh, ini yang gue bingung nih kenapa ada besi-besi karena kan bawang putih itu kan identik dengan penyiksaan ya gak sih jadi sebenernya di dunia asli juga ini adalah bentuk penyiksaan ini bawang putih bisa jadi bawang putihnya masukin ke besi itu terus kita geprek sampe dia menjerit, nangis, nangis bilang, wah ibu tolong sampe bener-bener sakit dia badannya dah terus dia tusuk-tusuk karena lu mau juga jadi gak usah tapi dia maten ini mentah gitu kesian banget tau bawang putihnya kayaknya bau deh pak udah gak mau pake coba 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 deh ya ini bawang putih mentah sih coba lu cobain penyal eh, katanya lu mau cabai lu cobain ya wah ini enak nah ini belum buka cabai rasanya enak penyal lu kan gak pake cabai tapi udah pedas oh iya ini tuh pedas banget sih kalau punya gue udah jindak enak 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 gue memang pake cabai cabainya ini cabai potong asli mau dong karena gue kan pecinta cabai ganti dah coba ini enak lah gue baru pertama kali makan mukamennya kayak gini ini enak sumpah enak kan rekomendasi gue biasanya gue makan ya biramen ya kurang jadi gue gak terlalu suka kalau yang ini iya lah gue mah kalau milih tempat enak biasa kan yang yang diajak masuk wisboro yang ditanya-tanya sekarang gue mau enggak enggak sekarang gue yang nanya lu lu kan yang punya youtube biar beda eh gue punya banyak pertanyaan nih buat tempat sama lu apaan? lu kan sebenarnya seneng komedian komika 2 tahun yang lalu kan udah ikut kompetisi udah juara terus belakangan ini jarang kelihatan stand up lu kemana aja sebenarnya stand up cuman emang yang gak ke publis gitu kak dia oh oke iya tapi orang sekarang malah lebih tahunya lu pemain sinetron sama film karena dulu kan di indosiar gitu-gitu 1 tahun terakhir masih sempet main film 1 tahun terakhir masih 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 kenal lebih suka main film sampai stand up dua-duanya suka karena dua-duanya menegangkan sayang lu ah yang gue tanya itu gitu? gue belum selesai nanya yang banyak pertanyaan gue kan lu yang jadi tamu gue udah boleh udah boleh lu sebelum pediografernya atau lu apa? gue sekolah sama enggak lu kuliah kan tapi gak lulus ini adalah contoh anak yang putus sekolah tapi sukses wedeh keren gak gue iya boleh juga tapi belum menurut gue sukses itu kan relatif kegantung mandang orang jadi? iya menurut gue belum sukses juga karena gue belum bisa belum bisa menurut gue sukses itu bisa bermanfaat buat orang lu bisa dengan usaha gitu terus bisa mengikut kerjakan orang itu baru bisa dibilang sukses kalau sekarang mungkin gue masih menikmati proses ini beruntung lah gue salah satu orang yang beruntung karena? ya pas sebelum gue gak sekolah uang tempat kerja di beberapa tempat yang enak termasuk yang sekarang lagi gue kerjain juga Alhamdulillah ini tempatnya enak juga misalnya nih gue pengen beli ramen nih tapi pake exposure bisa gak? tapi itu bisa juga sih tapi iya masih punya uang lah kita masih bisa bayang bukan parkir butuh exposure enggak tapi kan itu tergantung kesepakatan gue sama pilihan pemilik usahaan ya eh bisa juga kesepakatan gue sama lu jadi lu yang bayarin lu terexpos iya bisa 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 kan? bisa eh gue mau cobain ini banyak enak kayaknya enak banget enak banget ini bisa nah gue suka mau bilang udah ada yang nanya kenapa gue bisa masukin di acara Pak nah gue marah tapi temen udah 2 tahun yang lalu hmm udah 3 tahun ya 2017 gue masih ingat man waktu itu pertama kali gue bareng sama Arafah di Makassar ada acara stand up waktu itu nemenin Raim sempet ada juga tuh di youtube nya Raim ee nanya-nanya gue juga tadi gue emang sahabatan sama Raim udah lama bantuin youtube nya waktu ketemu Arafah di 2017 ke Makassar juga setelah itu kita masih berhubungan baik ya masih berhubungan baik ya masih berhubungan baik ke sahabat lah terus emang sampe sekarang engga masih jadi gue masih ganti beberapa videonya Arafah dulu sempet gue mau bikinin youtube channel nya gue rapihin gitu cuman karena gue sombong hmm karena itu gue banyak banget main film dok jadi ya akhirnya pas gue mau masuk ke dia gak boleh gak usah lu gak paham lu siapa jadi siapa sih lu Arafah gak mau gue eh ternyata dia sekarang mau mati halilintas kan kaget gue ya terus kata gue Zik kembali lagi ke gue Zik gak bisa gak bisa apa-apaan sekarang gue balikin lu siapa hahaha hahaha tau ga sih pas itu yang makan kita doang ini gue rasa nih di dapur nih mereka lagi nggosip nih iya orang pasti bayar pake exposure iya eh kok itu ada kamera-kamera sih jalan-jalan si Arafah tuh cuman bayar pake exposure engga-enggga gengs ini kita bayar beneran beneran ini mereka nih daripada lagi nyuci piring ah ada siapa sih itu ada siapa ada Arafah gua Arafah engga lupa siapa tuh siapa ga di respon kita fokus makan deh ini bukan fokus untuk apalagi yang bertanya gue justru sebenernya banyak pertanyaan buat Arafah nih emang gue kan kontennya makan-makan Zik oh gitu selain makan-makan gue juga kan emang udah lama udah ketemu sama Arafah lama banget pak iya tahunnya ya Arafah juga sibuk dengan film kan itu akhirnya jadi gue jangan ketemu terbetulnya ada waktu gue lagi libur juga jadi kita ketemu bikin konten sekalian yang sama besok rancaranya kita mau ke gunung menaik gunung perahu gunung perahu refreshing refreshing alhamdulillah udah kenyang aku masih adem ini menurut aku ini ramennya menurutnya 9,5 nilainya 9,5 lu berapa? 8,8 ih pelit nilai banget tapi masih ada yang lebih enak daripada ini ih pelit banget lu wartep wartepnya udah bisa iya wartep selain murah murah banget sumpah dari segi finansial murah dari segi rasa enak tapi ini juga enak sih tapi emang agak mahal emang rasanya beda aja iya terus di misalnya tapi kita kan kebayar meskipun mahal kita kebayar gak bayar exposure kan bapanya udah ngeliatannya tuh exposure mantan bapanya gak ada duit nih orang gak ada duit cuma modal kamera doang iya jadi malu kalian kalo mau makan tapi gak pengen cepet kenyang minumnya tuh harus yang gak ada rasanya gak ada rasanya tuh kalo gak ada rasanya tuh gak cepet kenyang mantan ha? gak ada udah gak ada rasa iya sudah gak ada rasanya mantan nah gitu aja kalo kalian suka sama video ini jangan lupa di like komen and subscribe abis ini kita bikin konten naikudung bye semuanya